Prenko Retri Hmm, apa yang kalian pikirin setelah mendengar Prenko menggunakan Retri? Nah, disini bukan aku yang mau ya, ini disuruh nih Karena gak ada yang menggunakan Retri disini Yaudah tuh, terpaksa kemulauan Retri Dan sekalian eksperimen juga ya kan? Wow, pertama kali ini bos Tapi, ya ini beneran Retri ya Direngket lagi By the way, ini lagi download data ya Jadi kayak gitu Itu, kenapa Balmon Skin Collector-nya Kayak gitu Oh yaudah, gak apa-apa deh Oke, disini aku menggunakan Retri Merah Ya, alasannya simple sih Karena Retri Merah itu bisa mengambil damage dari musuh Jadi, damage orang Prenko itu bakal plus, plus, plus Seperti itu guys Nah, berhubung aku nih seorang jungler Aku tuh mencoba untuk bar-bar Dan juga ngerusuh Bapak Merah Musuh Tapi, naas ya Percobaannya Tidak selancar yang mau pikirin ya Karena, aku lupa Aku nih seorang Prenko yang kabur aja susah itu tanpa pliker Ya, ujung-ujungnya Ya, ujung-ujungnya Tersudan lah ya Yang apa-apa, sebagai seorang jungler Kita terus-terusan farming saja kerjaannya ya Karena juga buat rotasi lama gitu Ya, itulah Prenko jungler Tidak kayak Pani ataupun Link gitu Yang bisa kesana kemari Dengan mudah Oke, disini Aku juga Mengeluarkan skill hook aku yang Pantastis banget lah tentunya ya Dengan geprakan seorang Balmon Collector Disitu kita lihat Dan Ya Tidak kekejar guys Karena Kembali lagi nih Prenko gitu Jalan-jalan Yaudah Tidak bisa ngejar musuh yang sudah jauh Seperti harapan yang Sudah lalu gitu Tidak bisa digapai lagi Walaupun kayak gitu Kita juga sudah memaksimalkan Sebagai gelar seorang jungler Untuk terus farming Dan jungle musuh pun kita embat aja ya Item pertama yang aku beli disini Ya, item baru ini guys Nah Karena kita seorang jungler ya Kutamakan farming Teman dihajar Ya, bodo amat lah ya Sorry Nana ya Ini Aku lagi solo rank gitu kan Yaudah sih Masing-masing aja Ngapain kamu Mengharapin orang lain Seperti harapan yang tiba-tiba tercapai Dan ini Kesempatan aku untuk mencuri turtle Telah hilang Karena Pranko jungler Is the best Namun Sebagai jungler Kita juga Tidak harus Low farming Kita juga bisa Memaksimalkan Damage yang kita Kasih ya Nah, lihat Ini tadi power of retry ya Retry merah itu Mengambil damage Seorang popol Menjadi damage Di perenggo Dan lagi dan lagi Perenggo jungler Bukan Apa sih Ah, ya lah Kocak banget ya musuhnya Eh, gak jadi mati cuy Hehehe Hehehe Oke, disini Cecilion Sepertinya menjadi Bulan-bulan Perenggo nih Dia Gak pernah Merasa jerah Dekat-dekat dengan perenggo Apa dia Dibilang sadar ya Bahwa ini perenggo Damage yang Sangat Sakit Damagenya Jika Gak ulti seorang Magia disitu Dan Akai pun Mencoba untuk Ngerusuh Yaitu Ngambil jungle Seorang perenggo jungler Tapi tidak berhasil cuy Kita lihat disini Perenggo juga bisa Eh, ngekill lah tentunya ya Oke Ini percobaan Aku yang Kesekian Kalinya Yang tidak berhasil Karena Kurangnya Backup Dari Tim sendiri cuy Udah tau Perenggo jungler Ngerusuh Gak ada yang mau backup Yah, gak apa-apa Namanya juga main solo Ya kan Apa yang bisa kita harapin Yaudah nih Gak apa-apa Kita cari Sudut pandang yang lain Untuk bisa menangkan pertandingan Contohnya Aku lagi berusaha Untuk Membersihkan lane Agar Mus itu Gak bisa ngepush Nah, dengan Kesempatan ini Aku juga Membersihkan minion Bagian atas Dengan berharap Bisa ngepush Sampai End Tapi kenyataannya Johnson Udah menghidupkan Mesinnya Dan Aku curiga Dia bakal Ngincar aku Dan ternyata Aku seujuan aja ya Dia gak kesini cuy Yaudah deh Gak apa-apa Kita lihat Mereka ternyata Ngelor Dan Peringko Retreat disini Datang Kesiangan Ya gak apa-apa deh Yang penting kita bisa Double kill Kok bisa double kill sih bang Iyalah kan Kan Peringko Jungler Double kill Itu sangat mudah Didapetkan Tapi Popol Dengan Serigalanya Berjuang Sepenuh tenaga Untuk mendapatkan Sebuah Turek Sedangkan Peringko Dengan Sepenuh tenaga Untuk mencuri Jungler musuh Jungle Maksudnya Ya Oke Dan kita lihat Johnson lagi Yang merasa Dirinya sangat Barbar Dan sangat keras Namun Dia lupa Bahwa Kombo Peringko Dan juga Turet itu Sangat Sakit ya Dari tadi Kita Ngehook Kena seorang Cecil terus nih Tapi Di detik ini Peringko yang mati Jadi Main Peringko Jungler itu Santai aja Nikmatin aja Bukan berarti ya Kalau Peringko Jungler Karena itu Modal ulti Hook juga Penting disini Contohnya Dari tadi Cecilion Menjadi Makanan Buat seorang Peringko Jungler Ya itulah Peringko Jungler guys Disini Maksudnya Udah Banyak banget nih Blunder Blunder Dan juga Merasa Mudah menang Contohnya Seperti Trisla ini Yang merasa Dirinya sangat kuat Untuk Melawan 3 orang Pada Kenyataannya Dia yang Yang tumbang Ya itulah Dinamakan Star Syndrome Tidak semua Orang itu Merasa Dirinya Hebat Namun Rasa dirinya Kuat Tidak sesuai Dengan Apa yang Mereka Dapat Nah Disini Bukan Akai Bukan Peringko Yang dapat Buff Tapi Alepa Coy Ya gak apa-apa Beralih dari Cacilion Sekarang Akai Yang menjadi Makanan Peringko Disini Disini Aku Terus Berusaha Calling Team Untuk Bantu Lord Tapi Entah Kenapa Publik Soloreng Ini Aku Selalu Kayak gini Cuy Mereka tuh Kayak Lord itu Gak penting Bagi Mereka Padahal kan Dengan Lord Kita bisa Menangkan Pertandingan Dengan Mudah Dan Disini Berkat Peringko Caps out Iya Kesempatan kita Udah mulai Terang nih Walaupun Di awal Match Itu terlihat Seperti Tidak bisa Menang Dengan Kekuatan Kerja sama Team Ya Ini Kerja sama Team Lihat Peringko Solore Kerja sama Team Banget kan Yang lain Ngukur jalan Peringko Soloreng Sampai Sekarat Baru dibantu Nah Bagus Itulah Publik Soloreng Ketika Teman Kesusahan Baru Dia Datang Oke Gak Bapa Cuy Kita Kill aja Yang ngambil Lord ini Ya Itu Harga diri Pemegang Retrie terkuat Kadang Digunakan Hanya untuk Clear Minion Contohnya seperti ini Kita kan Buru-buru Biar bisa Posture Nah Retrie Pakai aja Disini Gak usah Sayang-sayang Emang buat Apa lagi Retrie Lord udah Gak ada Nah Disini Aku udah Mulai Membaca Pergerakan Musuh Line atas Gak ada yang jaga Harusnya Tadi aku Nge-post Tapi aku Juga Mendapatkan Double Kill Enggak Kok gitu Sih Yaudah Disini Hampir Kalah Tapi Namanya Juga Peringkau Jangler Dengan Kekuatannya Begitu Kuat Perubahan Seorang Jangler Menjadi Damage Yang Bitu Sakit Tuh Hooknya Gak Kena Bisa Mati Akanya Apalagi Kena Waduh Sakit Banget Iya Namanya Juga Peringkau Jangler Kelemahannya Ya Tipis Darahnya Tapi Jangan Salah Ini Kesempatan Kita Membuat Nge-puss Apakah Musuh Lihat Ternyata Tidak Bagus Banget Kesempatan Kita Memenang Pertandingan Anjay Ya Cuy Itu Aja Prank Koyangler Kali Ini Mungkin Kalian Bisa Terimperasih Silahkan Dicoba Let's Go